Paus Franciscus mendadak membatalkan kehadirannya dalam prosesi jalan salib pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fatikan, alasan pembatalan tersebut karena Paus Franciscus ingin menjaga kesehatannya, menjelang acara pascah lainnya yang akan digelar akhir pekan ini. Penyelenggara sejatinya sudah menyiapkan kursi berlengan di atas bukit dan menghadap kolosium di rumah untuk Seri Paus yang berusia 87 tahun tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ditarik kembali beberapa saat sebelum pelaksanaan Jumat Agung. Fatikan mengungkapkan, batalnya Paus untuk menjaga kesehatannya menjelang agenda pascah lainnya, sehingga Paus Franciscus akan mengikuti jalan salib dari kediaman Santa Marta. Sebelumnya, Paus Franciscus juga pernah melewatkan upacara terbuka tahun 2023 lalu yang diadakan tak lama setelah dirawat tiga malam di rumah sakit karena bronchitis. Selain itu, pada bulan Februari 2024, Paus juga mengalami sakit yang oleh Fatikan jelaskan sebagai flu ringan. Kondisi ini menyebabkan dirinya batal menghadiri beberapa acara yang telah dijadwalkan. Sejak itu juga, Paus beberapa kali meminta orang lain untuk membacakan pidatonya. Menariknya, sejak pertama menjabat sebagai Paus, ini kali pertama Franciscus menulis sendiri teks yang akan dibacakan di masing-masing dari 14 jalan salib dengan melambangkan penyalipan Yesus Kristus. Sementara itu, Paus yang menjabat sebagai kepala gereja katolik sejak 2013 ini dikabarkan mengalami berbagai masalah kesehatan selama beberapa tahun terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.